Oke, sekarang kita ke transaksi 6, yaitu input sales retur atau pengembalian penjualan di Rene 2 Kasir. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Januari, toko melakukan penjualan kepada customer retail non-member, yaitu barangnya skrup ukuran 5 mm sebanyak 100 biji. Ternyata setelah beberapa jam, customer tersebut kembali ke toko dan mengatakan bahwa dia salah membeli dan seharusnya yang dibutuhkan adalah skrup ukuran 7 mm, bukan ukuran 5 mm. Dan oleh karena customer tersebut dapat menunjukkan bukti struk yang benar, dan kondisi barang yang masih utuh sehingga toko menyetujui untuk melakukan pengembalian barang atau sales retur. Oke, sekarang kita akan melakukan transaksi sales returnya di Rene 2. Bagaimana caranya? Oke, jadi untuk melakukan transaksi penjualan seperti biasa, Kasir akan klik di kotak ini dan mencari skrup ukuran yang 5 mm ya. Jadi ini, memiliki stok 2.480 dengan harga per bijinya adalah 150 rupiah. Nah, karena membeli sebanyak 100 biji, langsung saja diubah kuantitasnya menjadi 100. Dengan demikian, total penjualannya adalah 16.500 ya. Nah, sekarang Kasir melakukan proses bayar seperti biasa, 16.500. Anggap saja, customer tersebut membayar dengan uang pas sehingga tidak ada pengembaliannya. Nah, setelah itu, klik di lunas dan struk pun di print. Nah, anggap saja beberapa saat kemudian atau beberapa jam kemudian, pelanggan tersebut datang dan mengatakan bahwa dia salah membeli. Dia ingin membeli yang ukurannya 7 mm, tetapi ternyata yang dibeli skrup ukuran 5 mm. Oleh karena itu, telah menunjukkan bukti-bukti yang jelas, maka toko menyetujui untuk dilakukan pengembalian atau selesertur. Untuk melakukan pengembalian atau selesertur di Rene 2, caranya sebagai berikut. Jadi, klik lagi di kotak ini dan cari skrup ukuran 5 mm. Seperti biasa ya. Nah, tetapi di kuantitas kita ubah menjadi minus 100. Jadi, paling penting ya. Perhatikan bahwa harus diubah menjadi minus 100. Harganya tetap 150. Klik OK. Nah, sekarang lihat di atas sini ada nominal sebanyak 16.500. Dan ini pun merah ya. Nah, selanjutnya, kasir klik di bayar. Nah, begitu kasir klik di bayar, perhatikan di sini ya. Tombolnya berubah menjadi retur. Jadi, Rene akan menganggap bahwa ini adalah transaksi retur. Jadi, langsung saja kita akan mengembalikan uang sebesar 16.500 kepada customer tersebut dan menerima item skrup ukuran 5 mm sebanyak 100 biji untuk dikembalikan ke gudang toko. Jadi, kita langsung saja ya. Kita klik di retur. Nah, dengan demikian, maka ada di sini ya. Total minus 16.500 dan kembalian 16.500. Tidak ada bayarnya. Nol. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke Accurate. Kita buka di Accurate dan kita lihat bagaimana proses impor transaksinya. Oke, jadi kita masuk dari list, sales, dan sales invoice. Di sini, kita lihat ya. Transaksi yang terakhir, yaitu transaksi nomor 8. Nah, ini dia. Jadi, kita perhatikan yang nomor 7 dengan nomor 8. Jadi, yang nomor 7 ini adalah transaksi penjualannya. Tetapi, yang nomor 8 adalah transaksi returnya. Nah, perhatikan amountnya kosong, paid amount 16.500, tapi minus. Dan returnya 16.500 juga. Nah, jadi langsung saja kita lihat di sales invoice yang merupakan retur. Kalau yang pertama, seperti biasa ya, gini. Nah, jadi kalau yang untuk retur, amount kosong ya. Nah, semuanya kosong. Tetapi, perhatikan kenapa ada tulisan retur di sini sebesar 16.500. Jadi, kalau kita lihat dari list, sales, dan kita lihat di sales retur. Maka, ada terjadi sales retur sebanyak 16.500 yang mengarah ke sales invoice nomor 8. Yang di sini ya. Nah, 8. 16.500. Dengan demikian, maka benar ya. Ecoret sudah membuat satu nomor sales retur. Yaitu nomornya sama dengan nomor sales invoice. 2016.01.05.0008. Begitu juga dengan nomor sales returnya. Sama. Dan, sekaligus mengembalikan barang, yaitu skrup ukuran 5 mm sebanyak 100 biji kembali ke gudang toko. Dan, kalau kita lihat di sini, di list, sales, sales receip. Nah, perhatikan kalau ada pengembalian 16.500 yang keluar dari cash store kasir dikembalikan kepada customer. Jadi, kalau kita lihat jurnalnya di customer receip seperti ini ya. Cash store kasir di kredit. Artinya, berkurang. Jadi, kalau kita konfirmasi lagi ke cash bank, dan kita lihat di bank book, di cash store kasir. Nah, ada withdrawal atau kredit sebanyak 16.500. Nah, bagaimana dengan item skrup? Kita bisa periksa juga. Skrup yang ukuran 5 mm. Kita klik kanan, kita lihat item historinya. Nah, jadi kita perhatikan di sini ya. Nah, sebelumnya kita melakukan penjualan. Sebanyak 100 biji untuk nomor invoice 07. Dan, terjadi retur lagi untuk nomor invoice 08. Jadi, masuk lagi ya di gudang toko. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil untuk melakukan input transaksi sales retur di Rene 2 Kasir.